Terima kasih telah menonton Sebelumnya, para lansia ini enggan dievakuasi petugas dan mereka lebih memilih tinggal di dalam rumah mereka Dari kelima lansia ini rata-rata sudah berusia di atas 75 tahun dan dua di antaranya terpaksa ditandu dan digendong petugas karena mengalami kelumpuhan Mereka dievakuasi di Masjid Agung Ponorogo untuk mendapatkan penanganan dari tim medis Ini untuk mengevakuasi dari rumah yang terdapat menuju ke evakuasi Masjid Agung Menurut info tadi yang sudah ada di lapangan itu ada lima orang Lansia ya? Ya, lansia semua Ada yang gak bisa jalan, ada yang sudah lansia Untuk yang disana yang sudah disetempekan itu ada obat penyakit dan juga nanti kalau ada yang memang sakit Memang benar-benar sakit nanti bisa ada rujuan ke masakit Sementara seluruh korban banjir sekitar kecamatan kota akan diungsikan ke Masjid Agung Ponorogo Di tempat pengungsian ini petugas sudah mempersiapkan alat medis hingga makanan siap saji Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Terima kasih telah menonton!